Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Gawai Canggih di Youtube. Malam ini, saya berencana melakukan flash custom room Lina XOS 21, Android 14, pada ponsel Xiaomi Redmi 4X. Karenanya, saya telah menyiapkan beberapa berkas yang diperlukan, yaitu satu berkas custom room, dan satu lagi adalah paket gaps. Untuk paket gaps sendiri, saya menyiapkan dua brand, meskipun nanti, hanya satu yang akan dipasang. Peringatan, aktivitas ini mengandung resiko dan dapat merusak ponsel. Biasakan untuk menonton sampai selesai, agar semuanya jelas. Aktivitas ini, dilakukan pada lingkungan yang aman, segala efek sampingnya, silahkan ditanggung sendiri. Baiklah, langsung saja. Tapi, saya akan mengaktifkan menu daya lanjutan, sehingga saya bisa langsung merestart ponsel ke mode recovery, tanpa harus repot-repot menekan tombol kombinasi. Untuk mengaktifkan fitur lanjutan ini, saya hanya perlu menekan tombol saklar pada pengaturan ponsel, sistem, tombol, tombol power. Setelah ekstra menu power diaktifkan, kini saya bisa merestart ponsel langsung ke mode recovery, tanpa menekan tombol kombinasi. Program recovery yang saya gunakan untuk flash Lina XOS 21, adalah TWRP versi 370A11. Link downloadnya, ada di kolom deskripsi. Setelah beranda TWRP terbuka, saya langsung melakukan wipe partisi. Lina XOS 21 ini, tidak mendukung dirty flash, sehingga, saya harus melakukan format 5. Yaitu, format dalvik art, format data, format sistem, format internal dan format cache. Tidak ketinggalan, advance format data, juga harus dilakukan. Pembersihan partisi telah selesai dilakukan, sekarang, saya akan langsung memasang Lina XOS 21, tanpa merestart ponsel terlebih dulu. Saya kembali ke beranda TWRP, mengetuk tombol install, berpindah penyimpanan ke SD card, lalu membuka file custom room Lina XOS 21 untuk segera di flash. Btw, Lina XOS 21 untuk Xiaomi Redmi 4X ini, merupakan rilis unofficial, yang dimana, versi ofisialnya, belum dirilis secara resmi. Custom room Lina XOS 21, akhirnya selesai di flash. Langsung saja, saya akan coba untuk memasang bit gaps. Saya memilih bit gaps, karena paket ini benar-benar minimalis. Hanya menyertakan aplikasi Google Play Store, tanpa aplikasi lain, seperti misalnya, aplikasi Google. Astaga, ponsel restart sebelum bit gaps selesai di flash. Semoga tidak terjadi masalah. Restartnya ponsel, ternyata otomatis kembali ke mode recovery. Akan saya coba lagi, flash bit gaps, tanpa melakukan wipe partisi. Semoga kali ini berhasil. Alhamdulillah, akhirnya bit gaps berhasil terpasang. Itu berarti, paket main the gaps tidak diperlukan. Dan baiklah, ponsel akan saya restart, segera setelah membersihkan partisi Dalfik Art. Oke, saya mulai merasa khawatir. Butingnya lama sekali, membuat jantung saya berdebar kencang. Ah, akhirnya, muncul juga tanda-tanda kehidupan. Buting awalnya memakan waktu yang cukup lama, seperti biasanya. Kemudian, saya juga harus melakukan pengaturan singkat untuk menyiapkan ponsel. Inilah dia guys. Lain AXOS 21 unofficial Xiaomi Redmi 4X. Dan, ini, sama seperti Lain AXOS sebelumnya. Tidak terlihat perbedaannya, kecuali saya buka tentang ponsel, dan melihat informasi build yang tertera. Pada ponsel baru, atau pada ponsel yang baru di flash, saya biasanya mengatur layar utama agar bisa diputar, dan menolak ikon aplikasi dipasang di beranda. Kemudian, saya juga biasa merubah kecepatan animasi, dari 1,0 menjadi 0,5, dengan tujuan, agar pergerakan transisi ponsel lebih cepat. Untuk itu, saya harus mengaktifkan mode developer, karena pengaturan kecepatan animasi, ada di dalamnya. Tapi, tunggu dulu. Ada yang salah di sini. Saya tidak bisa menarik bilah navigasi ke bawah. Astaga! Apakah bilah navigasi mengalami masalah? Setelah mengunci dan membuka layar pun, bilah navigasi tetap membatu. Baiklah, kalau begitu, saya akan coba merubah ponsel menjadi tablet. Untuk itu, saya harus mengaktifkan opsi developer. Merubah DPI layar menjadi minimal 600, dan mengaktifkan jendela berformat bebas. Namun, setelah semua pengaturan saya terapkan dan kembali ke beranda, ada sesuatu lagi yang saya temukan, yaitu, hanya terdapat satu tombol navigasi kembali, tidak ada tombol home, tidak ada tombol recent, dan layar tidak berputar saat ponsel dimiringkan, kecuali dengan menekan tombol rotasi secara manual. Jadi, saya putuskan untuk merestart ponsel dan berharap, jika semuanya akan menjadi normal setelah itu. Tapi jika tidak, maka ini merupakan bug yang sangat serius. Oh, alhamdulillah lagi, setelah dilakukan restart, semuanya kembali normal. Bila status kini dapat ditarik, dan ketiga tombol navigasi juga telah muncul. Dan rotasi layar otomatis, juga telah aktif. Oke guys, itulah langkah-langkah yang saya lakukan untuk memasang Lina XOS 21, dan hal-hal yang terjadi, saat setup dilakukan pada ponsel Xiaomi Redmi 4X. Terima kasih telah menonton, subscribe jika kalian suka, dan sampai jumpa lagi pada video yang lain. Terima kasih telah menonton, subscribe jika kalian suka, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.